GEMU NETON ANIME OMASIROI Halo, Charita Anime Sengkako Mono Saikyo Kenja Charita diawali dari seorang penyihit terkuat yang sangat ditakuti oleh para iblis Dan ia memiliki sebuah lambang pertama yang kekuatannya unggul dalam produksi Sedangkan lambang kedua unggul dalam kekuatan Dan lambang ketiga unggul dalam sarangan beruntun Namun penyihir itu ingin mendapatkan lambang keempatnya unggul dalam pertempuran Karena itulah dia memutuskan untuk berenkarnasi kembali Selanjutnya ada seorang anak nolep yang bernama Matiasa Desemar atau Mati Terlihat dirinya memiliki lambang keempat Karena itulah dirinya dengan mudah mengalahkan monster kelas bencana Kemudian Mati ingin menuju ke ibu kota Karajan untuk mengikuti ujian masuk akademi Namun sebelum itu dirinya mampir ke toko senjata Dan di sana ada seorang wanita yang ingin membuat badang sihir Dia bernama Alamalipsius Karena pemilik toko itu cuma bisa membuatkan badang biasa Alasem Mati akan membantunya untuk menambahkan sihir ke badang tersebut Lalu ada juga teman dari Alamal yang bernama Louria Abaddon Terlihat kalau Mati terpesona dalam pandangan pertama dengan Louria Kemudian Mati pun menunjukkan kehebatannya kepada Mareka Yang dimana dirinya dengan mudah menambahkan sihir ke dalam badang tersebut Sehingga membuat Mareka menjadi kagum Bahkan badang itu sangatlah tajam Selanjutnya ujian masuk akademi Berkat badang sihir sebelumnya Membuat Louria dengan mudah mengalahkan panitia ujian tersebut Sedangkan Mati melawan komandan Kasatria di sana Namun Kasatria itu terlalu meremehkan Mati Sehingga membuat dirinya jadi dikalahkan oleh Mati Kemudian diperlihatkan Louria memiliki lambang pertama Bahkan Mareka menganggap lambang pertama adalah lambang mulia Sedangkan lambang keempat adalah lambang kegagalan Namun Mareka tidak mengetahui kalau terdapat kekuatan overpower di lambang keempat Selanjutnya Mareka bertiga pun diterima di akademi dua tersebut Lalu setelah itu kapal sekolah meminta Mati untuk datang ke kantornya Ternyata kapal sekolah meminta Mati untuk ikut serta dalam kompetisi antara akademi Supaya Mati dapat menunjukkan sihir tanpa rapalan di hadapan akademi satu Tidak hanya itu Mati mengajari semua siswa berserta para guru Untuk menggunakan sihir tanpa rapalan Kemudian kompetisi antara akademi pun dimulai Terlihat kalau siswa akademi satu memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat Mati memastikan kalau dia adalah seorang iblis yang sedang menyamar Sehingga Mati membongkar penyamarannya di sana Dan berhasil mengalahkan iblis itu di hadapan para petinggi akademi Selanjutnya bisa dipastikan kalau Mati adalah rengkarnasi dari seorang penyihir gayos Namun di kehidupan yang sekarang Lambang terkuat malah dianggap yang terlemah Bahkan para manusia memiliki kekuatan sihir yang sangat lemah Hal itu disebabkan oleh para iblis yang menyusup ke dalam kerajaan manusia Dan melemahkan pengetahuan ilmu sihir daripada manusia Kemudian Mati pun bertemu dengan sang raja di kerajaan tersebut Sang raja pun mengizinkan Mati untuk mengambil beberapa harta kerajaan Namun Mati meminta untuk diizinkan masuk ke dalam dungeon yang ada di kerajaan Karena material monster di dungeon lebih berharga daripada harta kerajaan Tidak hanya itu Mati akan membuat penghalang raksasa di sekitar kerajaan Supaya dapat berlindung dari sarangan para iblis Selanjutnya Mati pun meminta Lorya bersama Alma untuk menelusuri dungeon Di saat sampai di sana Mati pun melatih Alma menggunakan panah berserta sihir Berkata Lito Alma dapat mengandalkan anak panahnya sesuka hati Sedangkan Lorya berlatih membuat pelangkapan senjata Karena dirinya ingin menjadi sopot di kelompok mati Setelah Alma bersama Lorya memburu beberapa monster di sana Mati pun ingin mencoba kekuatannya dengan melawan bos monster di dungeon tersebut Walaupun kekuatannya masih belum sekuat dirinya di masa lalu Namun Mati dapat mengalahkan bos monster itu sendirian Selanjutnya mereka pun menjual material monster Lito ke Gwil Patu Alang Bahkan sebuah kristal setelah berhasil mengalahkan monster sebelumnya Sehingga Repsessionis itu pun terkejut karena material itu setara dengan harta kerajaan Kemudian di saat mereka ingin pulang ke rumah masing-masing Tiba-tiba Mati merasakan kabar adanya iblis di sana Iblis itu bernama Asriel dan Isriel Karena itulah Mati meminta Lorya bersama Alma untuk mengalihkan perhatian salah satu iblis Supaya Mati dapat mengalahkan iblis Asriel Kemudian Mati pun langsung menyerang mereka di sana Lalu mereka berdua berhasil mengalihkan perhatian di Isriel Sehingga Mati mendapat bayuan dengan Asriel Ternyata Mati menggunakan kekuatan seril Asriel untuk menyerangnya Alhasil Asriel pun berhasil di kalahkan Sedangkan di sisal lain mereka masih bisa menahan iblis tersebut Lalu Mati meminta Alma untuk menghancurkan sayap iblis tersebut Sehingga mereka pun berhasil mengalahkan dua iblis sekaligus Berkat hal itu Sang Raja pun memberikan mereka semua hadiah Namun Mati merasakan ada seorang iblis yang mengawasinya Setelah Mati menghancurkan sihir itu Mati pun dapat merasakan kabar adanya iblis tersebut Yang dimana dirinya berada di desanya sangat jauh Akan tetapi Mati berniat untuk menuju ke sana Dan ingin menghajarnya karena telah mengawasi mereka Sedangkan kapal sekolah meminta para siswa untuk mengumpulkan bahan mitril Supaya dapat membuat penghalang di kerajaan nantinya Kemudian mereka bertiga menuju ke tempat sarang naga di sana Dan bertemu dengan naga yang bernama Iris Sang Naga Hitam Setelah Iris mengetahui kalau Mati adalah rengkarnasi dari Gaios Iris pun dengan senang hati akan membantunya di sana Yang dimana Mati meminta Iris untuk membawa mereka menuju ke tempat iblis sebelumnya Selanjutnya mereka pun sampai di tempat para iblis tersebut Lalu Loree bersama Alma akan fokus dalam menyerang Sedangkan Mati akan menahan iblis itu Akan tetapi tiba-tiba dirinya menjadi lebih kuat Namun beri kekuatan Alma bersama Loree Mereka pun dapat mengalahkannya Kemudian masih ada satu iblis yang masih tersisa di sana Dan dia lebih kuat daripada iblis sebelumnya Karena itulah Mati yang akan melawatnya sendirian Walaupun tangan Mati sempat lepas di sana Namun ternyata Mati cuma para-para lama di hadapannya Lalu Mati pun membuat iblis itu menyerap energi sihir yang ada di sekitarnya Sehingga dirinya pun langsung meledak Kemudian mereka menemukan sebuah pilar sihir yang mengalir ke seluruh wilayah di dunia Bisa dipastikan para iblis ingin memanggil banyak monster untuk menyerang ibu kota kerajaan Mengetahui hal itu mereka pun bergegas untuk kembali ke Akademi Sebelum itu Mati meminta Iris untuk menggunakan wujud manusia Supaya Iris dapat ikut bersama mereka masuk ke Akademi Kerajaan Sehingga Iris memelakukan ujian masuk di sana Tidak hanya itu Mati pemengawasinya di saat ujian tersebut Karena Iris masih belum bisa mengandalkan kekuatan naganya Alasnya tempat itu langsung menjadi hancur Untungnya Iris tetap lolos dalam ujian tersebut Selanjutnya kapala sekolah Akademi kedua ingin bekerja sama dengan Akademi pertama Supaya dapat membuat penghalang dan melawan para monster iblis nantinya Namun kapala sekolah Akademi pertama menolaknya Sehingga Mati pemenyarkankan untuk melakukan pertandingan ulang antara Akademi Dan yang kalah harus menuruti yang menang Dia pun menerimanya asalkan Mati bersama kelompoknya tidak boleh ikut serta Kemudian terlihat kalau Akademi satu membawa semua siswa lambang mulia Sedangkan Akademi dua cuma membawa lima orang saja Dan salah satunya lambang kegagalan Berkat latihan dari Mati Membuat mereka dapat mengalahkan semua siswa Akademi satu dengan mudah Walaupun dia sempat tidak menerima hal itu Untungnya Sang Raja berada di sana Sehingga dia pun ditahan untuk sementara Sedangkan semua siswa akan saling kerjasama membuat penghalang dan bersiap melawan iblis nantinya Selanjutnya kelompok Mati pun mengumpulkan batu sihir yang ada di tubuh monster Sekaligus menatih kekuatan tempur mereka berdua Kemudian mereka mencoba untuk memanggil para monster lagi Dan Mati meminta Iris untuk menggunakan energi sihirnya Akan tetapi energi sihirnya terlalu besar Alhasil datang seekor naga di sana Sehingga mereka bertiga pemelawan naga tersebut bersama-sama Sedangkan Mati membuat sebuah mantra sihir untuk membalikkan sarangan nafas api dari naga itu Untungnya mereka berhasil selamat dari ledakan tersebut Dan mendapatkan batu sihir yang sangat besar Setelah itu mereka pemelatih Iris untuk terbiasa menggunakan wujud manusia Sedangkan Loria membuat senjata yang kuat untuk mereka semua Berkat senjata itu mereka dapat melancarkan sarangan penghancur Kemudian diseselain para iblis sudah bersiap untuk menyarang kerajaan manusia Selanjutnya semua siswa sudah siap tempur untuk melawan para iblis Lalu Mati meminta mereka berdua untuk menghadang para iblis tersebut Untungnya mereka berdua berhasil menghilangkan jalur masuk para iblis Akan tetapi brutal itu berpindah tempat ke Akademi 2 Mengataui hal itu Loria bersama alam maha pun menuju ke sana Kemudian muncul iblis yang lebih kuat daripada sebelumnya Walaupun mereka berhasil menahan sarangannya Namun mereka kesulitan untuk mengalahkannya Lalu Loria pun membuat senjata anak panah yang lebih kuat Berkat hal itu mereka semua berhasil mengalahkannya bersama-sama Akan tetapi muncul lagi banyak iblis yang lebih kuat Untungnya Mati sudah tiba di sana untuk membantai mereka semua Setelah berhasil meratakan pasukan iblis yang menyarang Mereka akan mengaktifkan sebuah penghalang untuk melindungi kerajaan Akan tetapi pertempuran masih belum berakhir Karena mereka harus menghadang para monster yang menuju ke sana Terlihat kekuatan sehir para siswa sudah meningkat drastis Dan dapat mengalahkan monster tersebut Kemudian semua monster itu tiba-tiba jadi terhisap di sana Sehingga muncul monster yang saksa di hadapan mereka Tidak hanya itu monster tersebut dapat bergenerasi dengan cepat Untungnya Mati dapat menobas inti kapalanya Alasnya pertempuran melawan iblis dan monster pun berhasil dimenangkan Setelah semua itu Mati pun berniat untuk meninggalkan Akademi Bahkan Lore bersama Alamah juga ikut bersamanya Sehingga mereka pun akan berpetualang di luar kota kerajaan Selanjutnya mereka menuju ke kota Melkia Danjon Yang merupakan kota yang berada di atas Danjon Kemudian bisa sampai di sana Terlihat kota itu sangat suram Bisa dipastikan kalau pemimpin kota di sana tidak memperdulikan para penduduknya Tidak hanya itu terdapat monster kuat di sekitar Danjon tersebut Sehingga para patualang di sana jadi terluka para setelah bertarung melawan monster itu Bahkan para healer tidak ada di kota tersebut Alasnya mereka pun kesulitan menyembuhkan para patualang yang sedang terluka Setelah mengetahui hal itu Mati bersamanya lain pun menyembuhkan para patualang di sana Untungnya semua nyawa patualang itu dapat diselamatkan Lalu Mati mendapatkan informasi kalau pemimpin kota sebelumnya tiba-tiba tewas Karena itulah dirinya diganti dengan pemimpin kota yang tidak becus Bisa dipastikan kalau para iblis kemungkinan berada di kota tersebut Setelah itu keesokan harinya mereka menuju ke Danjon Dan mengalahkan monster itu dengan mudah Akan tetapi setelah pemimpin kota mendengar hal itu Dirinya apa mengirim beberapa pasokan untuk mengawasi Mati bersamanya lain Selanjutnya Mati merasakan kalau mereka sedang diikuti di sana Alasnya Mati pun pura-pura menjadi lemah Supaya menambahkan informasi tentang mereka Ternyata mereka diperintahkan oleh pemimpin kota Sehingga setelah itu Eris menghajar mereka semua sesuka hati Tidak hanya itu Mati menggunakan sayur pelacak dan pendeteksi iblis kepada penjahat tersebut Kemudian keesokan harinya mereka bertemu dengan perwakilan sang raja Yang dimana sang raja mengizinkan Mati untuk menangkap pemimpin kota tersebut Sehingga tanpa basa-basi mereka pun menuju ke tempat persembunyian Pemimpin kota tersebut Setelah mengalahkan semua penjahat di sana Mereka pun menemui pemimpin kota tersebut Dan Mati pun langsung menahannya di sana Selanjutnya terungkap kalau ada iblis yang berniat mengambil alih nadinaga di dalam dungeon Yang dimana benda itu dapat membuat bencana di seluruh dunia Kemudian tiba-tiba terjadinya gempa bumi di sana Bisa dipastikan kalau ada iblis yang mencoba menyontoh nadinaga di dalam dungeon Sehingga mereka pun langsung menuju ke sana Terlihat nadinaga mengalami kerusakan Karena itulah Lore mencoba untuk memulihkannya kembali Sedangkan Mati melawan iblis yang ada di sana Di saat Mati melawannya terdapat iblis lain yang membantu iblis tersebut Bahkan iblis itu mengetahui tentang Gaius di masa lalu Walaupun iblis itu berhasil menahan beberapa serangan dari Mati Namun tubuhnya tidak dapat menahan cahaya suci dari padang Mati Sehingga iblis itu berhasil dikalahkan Dan nadinaga pun berhasil dipulihkan Sedangkan yang lain mengalahkan semua monster yang ada di sana Selanjutnya mereka kembali ke Akademi 2 di Ibu Kota Kerajaan Ternyata Akademi 2 sedang tahap pembangunan Hal itu supaya mereka dapat membuat pertahanan yang kuat Dan dapat bertahan dari serangan iblis Setelah Mati memberikan beberapa saran untuk membuat pelindung di Akademi 2 Mereka pun akan menuju ke Kerajaan Radinia Allens Yang dimana di sana terdapat wilayah terlarang Lalu disaat sampai di Kerajaan itu Mereka mampir ke guild petualang Supaya dapat meningkatkan ring mereka ke A Dan mendapatkan izin masuk ke wilayah terlarang Lalu ada seorang petualang peringkat S menemui mereka di sana Dia bernama Giluas Ternyata dirinya akan menjadi lawan mereka untuk lolos ujian peringkat A Namun Giluas langsung meloloskan mereka bertiga kecuali Mati Karena Giluas ingin bayuan dengan Mati di sana Disaat pertarungan Giluas dapat bertambah kuat setiap saat Bahkan dirinya dapat meneru teknik bertarung dari Mati Akan tetapi kekuatan seher penguat fisik milik Mati lebih kuat darinya Alasir Giluas pun berhasil dikalahkan Karena Mati merasa kalau Giluas memiliki bakat dalam bertarung Sehingga Mati pun memberikannya buku teknik bertarung beserta teknik seher Supaya Giluas dapat menjadi lebih kuat lagi Kemudian mereka menuju ke wilayah terlarang yang ada di kota Pulaukia Namun disaat ingin menuju ke sana Mereka dihadang oleh beberapa penjahat Untungnya Lori bersama Alamah menggunakan seher tidur di sana Bahkan Lori bersama Alamah juga terkena hal itu Selanjutnya mereka tiba di kota Pulaukia Namun terdapat kekuatan iblis yang menyabar di kota tersebut Bisa dipastikan kalau para iblis tinggal di kota itu Karena itulah mereka melewati jalur bawah tanah Bahkan mereka melompokkan salah satu iblis penjaga di sana Supaya mereka tidak ketahuan disaat menyusup Kemudian terlihat kalau para manusia di sana sudah terpengaruh mantra dari para iblis Sehingga mereka pun pura-pura sudah terpengaruh oleh mantra itu Agar bisa masuk ke tempat rahasia yang ada di sana Ternyata di tempat itu adalah pembuatan senjata yang dapat menghancurkan satu kerajaan Setelah mengetahui tujuan dari para iblis Mereka pun menyiapkan strategi untuk mengalahkan semua iblis tersebut Lalu mati pun mengeluarkan cahaya sihir di sana Melihat hal itu para iblis pun berkumpul bersama untuk menghubung tempat tersebut Berkata hal itu mati bersamanya lain dapat membantai mereka dengan mudah Sehingga para iblis pun menjadi kebingungan karena mati bersamanya lain menyembunyikan kabaradaan mereka Tidak hanya itu Giliwas juga berada di sana Dan ingin melawan pemimpin para iblis tersebut Sedangkan yang lain mengalahkan semua iblis yang masih ada Lalu terlihat kalau Giliwas sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya Walaupun dirinya terluka parah Untungnya Giliwas dapat mengalahkan iblis itu sendirian Setelah itu mereka pun menyembuhkan luka di tubuh Giliwas Selanjutnya penduduk kota itu sudah kembali normal Berkata hal itu mereka mendapatkan izin masuk ke wilayah terlarang Sedangkan Giliwas melanjutkan latihannya Supaya dirinya dapat bertahan melawan iblis yang lebih kuat lagi Kemudian di saat menelusuri tempat tersebut Mereka melihat ada sebuah rogong Tuhan di sana Ternyata rogong Tuhan itu diciptakan oleh mati ribuan tahun yang lalu Karena itulah mati dapat masuk ke sana dengan mudah Lalu mati ipu melacak kabaradaan iblis sebelumnya menggunakan jejak sihirnya Berkat alatnya ada di rogong Tuhan mereka dapat melacak kabaradaan iblis tersebut Setelah itu mati ipu mengatakan kalau iblis itu sangatlah kuat dan berbahaya Iblis itu bernama Jardias Bahkan mati ipu merasa kalau dirinya tidak akan bisa mengalahkannya Karena kekuatan Jardias dapat melenyapkan seluruh umat manusia Akan tetapi mati ingin mencari cara untuk mengalahkannya Lalu mati teringat dengan pedang sihir terkuat di sana Di saat mati melacaknya Ternyata pedang itu berada di gudang ibu kota Karajaan Akan tetapi di saat mereka ingin menuju ke sana Tiba-tiba segi milik Jardias sudah terlepas sepenuhnya Karena itulah Lori bersama Alma bergegas mengambil pedang sihir tersebut Sedangkan mati akan menghadang Jardias untuk sementara Tidak hanya itu Iris juga melancarkan sarangan apinya kepada Jardias Namun sarangannya tidak mempan sama sekali Bahkan mereka kesulitan untuk bertahan dari semua sarangan Jardias Karena itulah mati berniat mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan kekuatan overpower Sedangkan di siswa Nori bersama Alma berhasil menemukan pedang sihir tersebut Dan bergegas membawanya ke tempat mati Akan tetapi terdapat iblis sebelumnya menghentikan mereka Bahkan dia menyandara dua siswa dari akademi Untungnya datang bala bantuan membantu mereka di sana Berkat hal itu mereka dapat mengalahkan iblis tersebut Sedangkan mati terus melancarkan sarangannya kepada Jardias Kemudian di saat Alma memberikan senjata itu kepada mati Tiba-tiba Jardias sudah menebas mati di sana Akan tetapi berkat hal itu memberikan kekuatan tersepunyai dari pedangnya menjadi aktif Sehingga mati pun mendapatkan kekuatan overpower untuk melawan Jardias Alas mati pun dapat memusnahkan Jardias Sebelum dirinya menjadi musnah Jardias mengatakan kalau masih ada iblis kuat di dunia tersebut Setelah pertempuran itu mereka pun kembali menjalani kehidupan yang damai Lalu sang raja pun mengizinkan mereka untuk membawa harta karun yang ada di gudang kerajaan Dan mati pun menemukan sebuah panah yang memiliki kekuatan khusus Karena itulah mati memberikannya kepada Alma Tidak hanya itu mati membeli beberapa bahan langka untuk membuat senjata Selanjutnya kapal sekolah menemukan sebuah boneka yang menyerang perbatasan karajensil Ternyata boneka itu dibuat oleh para iblis Karena itulah mereka akan menyelidikinya nantinya Sebelum itu mati memberikan lore hadiah kalang permata Sehingga hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat Setelah itu mereka semua pun akan menuju ke karajensil Untuk membesmi para iblis yang ada di sana Dan berakhir lalu cerita anime Shingkakomono Saikyo Kenja Sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini Bahwa teman-teman mungkin itu saja Terima kasih buat semuanya sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya